selamat menikmati kecepatan jarak dan waktu dan soal-soalnya nanti yang akan dicari adalah mencari jarak oleh sebab itu harus ditahu rumus jarak adalah kecepatan kali waktu atau S sama dengan V kali T sekarang mulai nomor 1 jadi nomor 1 jawabannya adalah pertama-tama kita harus tulis dulu di diketahui V sama dengan 55 kilometer per jam, T nya 2 jam kemudian ditanya S sama dengan berapa kita pasang rumus S sama dengan V kali T lalu V nya kita ganti dengan 55 dan T nya kita ganti 2 lalu kita kalikan hasilnya 110 kilometer jadi jarak tempu motor itu adalah 110 kilometer kemudian kita kita pindah soal nomor 2 langsung saja kita tulis dik atau diketahui V nya 80 kilometer per jam T nya 3 jam ditanya S nya sama dengan berapa kita pasang rumus S sama dengan V kali T V nya kita ganti 80 dikali T nya kita ganti 3 hasilnya 240 jadi jarak tempu jadi jarak tempu mobil itu adalah 240 kilometer oke sekarang kita pindah soal nomor 3 langsung kita saja jawab diketahui V nya 70 kilometer per jam T nya 2,5 jam ditanya S nya sama dengan berapa titi titi berapa kemudian kita pasang rumus S sama dengan V kali T V nya kita ganti 70 T nya kita ganti 2,5 kemudian kita kalikan 70 kali 2,5 175 jadi jarak kedua kota itu adalah 175 kilometer lanjut soal nomor 4 soal nomor 4 ini diketahui V nya 20 kilometer per jam T nya sama dengan per 4 jam itu diperoleh dari jam 6 10 sampai dengan 6.25 itu adalah 15 menit dan dijadikan jam sama dengan 1 per 4 kemudian ditanya S nya sama dengan berapa kita pasang rumus S sama dengan V kali T V nya kita ganti 20 T nya kita ganti 1 per 4 kemudian kita kalikan 20 kali 1 per 4 sama dengan 5 jadi jarak rumah ayu ke sekolah adalah 5 kilometer oke sekarang kita pindah soal nomor 5 nomor 5 ini jawabannya kita memulai dengan tulis diketahui V sama dengan 55 kilometer per jam T nya 2 jam itu berasal dari jam 8 30 sampai 10 30 itu adalah 2 jam kemudian ditanya S nya berapa S nya rumusnya V kali T V nya kita ganti 55 dikali 2 T nya hasilnya 110 jadi jarak kota P dan Ki adalah 110 kilometer kemudian nomor 6 diketahui V nya adalah 60 kilometer per jam T nya 2 setengah jam itu berasal dari jam 9 00 sampai dengan jam 11.30 itu lamanya adalah 2 setengah jam ditanya S nya sama dengan berapa S nya V kali T V nya kita ganti 60 kemudian dikali dengan 2 setengah jam sama dengan 150 kilometer jadi jarak kota MKN sama dengan 150 kilometer ke pindah soal nomor 7 jadi kita langsung jawab saja diketahui V nya sama dengan 96 kilometer per jam T nya sama dengan 3 setengah jam itu berasal dari 210 menit 210 menit itu sama nilainya dengan 3 setengah jam kemudian ditanya S nya sama dengan berapa kita pasang rumus S sama dengan V kali T V nya kita ganti 96 dan T nya kita ganti 3 setengah kemudian kita kalikan 96 kali 3 setengah sama dengan 336 jadi jarak perjalanan jadi jarak perjalanan CT adalah 336 kilometer lalu kemudian nomor 8 diketahui V nya sama dengan 120 kilometer per jam T nya atau waktunya 1 per 4 jam itu berasal dari 15 menit ditanya S nya sama dengan berapa kemudian kita pasang rumus S sama dengan V kali T V nya kita ganti 120 dikali 1 per 4 sama dengan 30 jadi jarak ke 20 itu adalah 30 kilometer sekarang nomor 9 kita langsung jawab saja diketahui V nya sama dengan 45 kilometer per jam kemudian T nya 0,2 jam 0,2 jam itu berasal dari 12 menit kemudian S nya sama dengan berapa itu pertanyaannya itu pertanyaannya lantas kita tulis rumus S sama dengan V kali T lalu kita kalikan 45 kali 0,2 sama dengan 9 jadi jarak kedua kota itu adalah 9 kilometer lalu nomor 10 nomor terakhir V nya sama dengan 800 kilometer per jam T nya 1 jam S nya sama dengan berapa S nya V kali T 800 kali 1 sama dengan 800 jadi jarak tempu pesawat itu adalah 800 kilometer itulah pembahasan kita hari ini mudah-mudahan bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati